Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan makalah kami yang berdudul PPH Pasal 23 Yang beranggota 6 orang, 1 ketua dan 1 moderator Saya Raja Purnama Haji sebagai moderator Ingin menjelaskan sedikit dari latar belakang makalah tersebut Pajak adalah hiuran wajib yang dibayarkan kepada negara oleh pribadi maupun badan yang bersifat memaksa Yang didasari oleh undang-undang perpajakan Hiuran pajak yang kita bayar akan dimanfaatkan oleh negara untuk memenuhi kebutuhan negara dalam proses pembangunan nasional Mungkin itu saja yang saya jelaskan dari latar belakang makalah ini Lebih jelasnya, mari kita simak video ini dalam penjelasan yang dijelaskan oleh kawan kita Saya akan menjelaskan apa itu PPH Pasal 23 Sebelumnya pengertian PPH Pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima dan diperoleh wajib pajak dalam negeri dan badan usaha Nah pada umumnya penghasilan tersebut terjadi saat adanya transaksi antara dua pihak Pihak pertama yaitu pihak penerima penghasilan yang dikenakan PPH Pasal 23 Dan pihak yang kedua yaitu pihak pemberi penghasilan akan memotong dan melaporkan PPH Pasal 23 kepada kantor pajak Tarif yang digunakan dalam pemotongan pajak adalah tarif 15% dan 2% Kalau tarif 15% dari jumlah bruto atas dividen, royalti, dan bunga Sedangkan untuk tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa dan jasa Sekian penjelasan dari saya, terima kasih Saya akan membahas pemotongan pajak penghasilan Pasal 23 Menurut saya, pihak yang wajib melakukan pemotongan pajak ialah pihak yang membayarkan Baik berupa wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi Tetapi khusus untuk wajib pajak orang pribadi harus melalui penunjukan dari Direktur Jenderal Pajak Ada pun yang menjadi pemotong pajak penghasilan Pasal 23 adalah Yang termasuk dalam wajib pajak badan adalah badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, dan perusahaan lainnya Yang termasuk wajib pajak orang pribadi atau hanya memotong pajak penghasilan Pasal 23 atas sewa saja Yang ditunjuk sebagai pemotong pajak penghasilan Pasal 23 harus ada surat keputusan penunjukan atau SKP Yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Yang termasuk di dalamnya adalah akuntan, arsitek, notaris, dan dokter, dan pejabat pembuat akta tanah atau PPAT Yang tidak termasuk dalam PPAT ialah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas Dua penerimaan penghasilan yang dipotong PPH Pasal 23 yang pertama wajib pajak atau WP Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan untuk melakukan kewajiban perpajakan Seperti pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu Wajib pajak bisa berupa wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan Contoh subjek wajib pajak pribadi seperti karyawan yang bekerja di perusahaan Tetapi kalau wajib pajak badan, supplier atau vendor yang menjual jasanya kepada pengusaha Yang kedua itu bentuk usaha tetap atau BUT BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan subjek pajak luar negeri untuk melakukan kegiatan di Indonesia atau membuka usaha di Indonesia Itu baik orang pribadi atau badan Contoh subjek BUT bentuk usaha tetap ini seperti cabang perusahaan New York Bank membuka cabang di Jakarta yaitu New York Bank Indonesia Apabila New York Bank Indonesia mendapat bunga dari pinjaman Tapi tidak melalui New York Bank Indonesia Maka itu tetap termasuk pendapatan dari BUT Bentuk usaha tetap Terima kasih selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Nah disini saya akan menjelaskan nilis pengusahaan pasitasi yang dikenakan PPH pasal 23 Nah yang pertama itu dividen Ketika WP dia menerima dividen, maka dia akan dikenakan PPH pasal 4 ayat 2 final Maka ketika objek pajak orang pribadi menerima dividen, maka dia tidak dikenakan PPH pasal 23 Maka dividen ini khusus untuk BP badan Nah yang kedua itu ada bunga Bunga disini termaksud bunga pinjaman Bukan bunga bank, bunga deposito ataupun bunga obligasi Juga bukan bunga pinjaman dari bank kepada WPOP atau WP badan Tapi bunga ini adalah dari WP badan ke WP badan, WP badan ke WP op Subjek bunga ini adalah WP badan dan WP op Nah yang ketiga itu ada royalty Royalty disini adalah WP badan dan WP op Nah yang keempat itu ada hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya Selain yang telah dipotong PPH pasal 21 Hadiah ini bersifat, hadiah yang bersifat aktif income Dan diterima oleh WP badan Karena apabila hadiah diterima oleh WP op, maka dia dikenakan PPH pasal 21 Subjek hadiah ini adalah WP badan Nah yang kelima itu ada sewa Sewa disini adalah sewa yang selain dikenakan PPH pasal 4 ayat 2 Atau tanah dan pembangunan Subjek disini adalah WP op dan WP badan Nah terakhir itu ada jasa Jasa disini bagi 4 Jasa teknik, jasa konsultan, jasa manajemen Dan jasa konsultasi dan jasa lainnya Jasa ini adalah WP badan Nah untuk dividen, bunga, royalty dan hadiah dikenakan tarif sebesar 15% Sedangkan untuk sewa dan jasa dikenakan tarif sebesar 2% Terima kasih Selain mengatur penghasilan yang dikenakan pajak Kita punya gedung, saya punya gedung Terus pihak bank lain itu menyewa gedung saya Untuk kegiatan operasional mereka Semuanya kegiatan mereka gitu lah Jadi kan otomatis mereka menyewa ke saya Jadi penghasilan dari sewa gedung saya ke mereka itu Saya tidak dikenakan pajak lagi Yang kedua itu ada sewa yang dibayarkan karena terhutang Dengan Yang kedua itu ada sewa yang dibayarkan karena terhutang Sehubungan dengan sewa guna usaha dan opsi Contoh dari Poin kedua tadi itu Misalnya ini saya mempunyai aset Sebuah gedung Terus gedung itu saya sewakan ke sebuah perusahaan Perusahaan itu membayar sewanya tidak melalui cash Tidak membayarnya cash Tidak membayarnya dengan secara cash Melainkan melalui Melalui pihak lesing Nah Mereka membayar dari pihak lesing Karena mereka membayar dari pihak lesing Saya tidak dikenakan Pajak PPH pasal 23 Tapi dengan syarat selama Gedung yang saya sewakan itu Saya tidak ikut Saya tidak menghitung Penyusutan dan kerugian dari sebuah gedung Yang dipakai oleh perusahaan tersebut Jadi saya tidak dikenakan PPH pasal 23 Poin ketiga itu ada dividen atau laba yang diterima Atau diperoleh dari sebuah perusahaan Perserawan Perserawan Lalu ada penghasilan yang dibayar atau terhutang Dalam bentuk sebuah jasa Seperti itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh soal dari PPH pasal 23 Dan langsung saja saya akan menjelaskan contoh soal yang pertama Pada bulan Oktober 2010 Pada bulan Oktober 2010 PT Andromeda Raya melakukan pertanian kontrak sewa pada PT Bina Sakti atau suksim pengiling dengan nilai kontrak sebesar 80 juta per tahun Hitunglah PPH pasal 23 Penyelesaiannya Di sini Di sini PT Andromeda Di sini PT Andromeda Raya Sebagai pemotong Dan PT Bina Sakti Sebagai subjek Karena di sini sewa Maka tarif yang dikenakan sebesar 2% Jadi perhitungannya 2% Dikalikan 80 juta Hasilnya 1.600.000 Jadi PPH pasal 23 yang dikenakan sebesar 1.600.000 Kemudian saya akan menjelaskan contoh soal yang kedua CP Pancaroba menggunakan jasa manajemen dari sebuah kantor konsultor manajemen TPM Antap Dengan nilai kontrak sebesar 55 juta per tahun Berapakah PPH pasal 23 yang terhutang untuk setiap terangkat kiri atas Penyelesaiannya Di sini CP Pancaroba Sebagai pemotong Kemudian PPH mantap Sebagai subjek atau penerima penghasilan Karena di sini jasa manajemen Tahap yang dikenakan sebesar 2% Dikali 55 juta Jadi PPH pasal 23 yang harus dibayar sebesar 1.100.000 Mungkin sekian dari penjelasan saya tentang contoh soal dari PPH pasal 23 Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Atika Putri Nadila dari kelas G3 Akutansi Pagi dari kelompok 2 Nah di sini saya akan mempresentasikan contoh soal dari pembahasan kelompok kami yaitu Nomor 4 dan nomor 5 Nah perlu diingat dalam hal pengerjaan PPH pasal 23 ini Yang harus diingat itu adalah tarif-tarif PPH pasal 23 Yaitu ada 2 tarif Yang pertama tarif 15% terdiri dari bunga, royalti, dipiden, dan hadiah Sedangkan tarif 2% itu terdiri dari sewa dan jasa Nah pada saat ini Contoh soal yang akan saya jelaskan yaitu nomor 4 dan nomor 5 Dimana soalnya adalah Nomor 4 PT Solusindo membayarkan dipiden kepada CP perkasa sebesar 200 juta Pertanyaannya berapakah PPH pasal 23 yang dipotong oleh CP perkasa Nah kita lihat di sini ya Kita tinggalkan di sini Nomor 4 Tadi katanya PT Solusindo membayarkan dipiden sebesar 200 juta Tadi dari dalam tarif ada 2 Yaitu tarif 15% dan 2% Dan ini termasuk dalam tarif yang 15% Jadi pengerjaannya seperti ini Langsung saja 15% 15% Dikali pajaknya tadi berapa? Yaitu 200 juta kan? 200 juta Nah hasilnya adalah 30 juta Pertanyaannya Kenapa sih perhitungannya jadi selangsung itu seperti secara langsung? Karena dalam soal itu tidak dibuat keterangan tentang saham yang dimiliki oleh CP perkasa kepada PT Solusindo Nah perlu diingat juga CP itu tidak pernah membayar dipiden Karena di soal yang membayar dipiden itu adalah PT PT sendiri Nah sekian dari nomor 4 Selanjutnya kita ke soal nomor 5 Yaitu gimana soalnya adalah PT Maju Mundur membayar sebuah royalti kepada PT Sido Muncul Atas pemakaian merek obat Mastin Good sebesar 100 juta Pertanyaannya adalah berapakah pasal PPH 23-nya? Tadi di soal disebutkan bahwa PT Maju Mundur membayar sebuah royalti Berarti royalti termasuk dalam tarif pajak PPH pasal 23 yang 15% Berarti tuliskan lagi 15% Dikali tadi tarifnya dia membayar itu 100 juta Jadi dikali 100 juta Nah hasilnya itu adalah 15 juta Penjelasan soal nomor 5 Yaitu yang membayar adalah yang berkewajiban untuk mengotong Yaitu yang mengotong itu adalah PT Maju Mundur Dan PT Sido Muncul ini nantinya yang akan menerima bukti potong Dari setelah soal yang saya jelaskan Saya rasa itu cukup pah Cukup Cukup sampai disini Sekian presentasi dari saya Kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Simpulan dari makalah ini Yaitu poin pertama Pajak merupakan huburan wajib Dibayarkan kepada negara Oleh pribadi atau badan Yang sifatnya memaksa Yang juga didasarkan oleh undang-undang perpajakan Poin kedua PP pasal 23 itu merupakan Pajak penghasilan Yang dipotong Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak Dalam negeri dan badan usaha tetap Yang didasarkan modal Atau penyelenggara desa Poin ketiganya Kita dapat Menghitung PPH pasal 23 Dari penjelasan tadi Mungkin Itu saja yang bisa kami sampaikan Selebihan kurangnya mohon maaf Sekian Dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh